Jangan salah pengertian tentang mendengar suara Tuhan Karena Tuhan gak bicara hanya kepada orang-orang hebat saja Tuhan bicara kepada setiap kita Tuhan ngomong bisa melalui penglihatan Tuhan ngomong bisa melalui mimpi Tuhan bisa ngomong melalui keadaan Waktu engkau sakit gak sembuh-sembuh Tuhan tuh lagi ngomong Waktu rumah tanggamu hancur berantakan Tuhan lagi ngomong Waktu engkau dalam keadaan ditipu orang Tuhan lagi ngomong Tuhan tuh ngomong kepada setiap kita Tapi seringkali kita gak enggak Makanya hari ini mari Ubah cara berpikirmu Bukan hanya pendeta besar yang bisa Tuhan dengar omongan Setiap kita punya kapasitas untuk bisa dengar suara Tuhan Jangan terlalu banyak tanya sama pendeta Kalau engkau terlalu banyak tanya sama pendeta Nanti lama-lama imanmu kepada pendeta itu Tanya sama Tuhan Kalau engkau tidak menganggap Yesus adalah Allah Adalah Bapakmu Bukan adalah pribadi yang rugi Dia katakan aku Bapakmu You can talk to me better